Intro Kasus dugaan ujaran rasisme yang dilakukan politikus Hanura Ambronsius Nababan terhadap mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai diusut Direkturat Tindak Pidana Cyber Baris Kirim Polri. Ambronsius Nababan memastikan unggahan tersebut tidak dibuat dengan maksud untuk menghina Pigai secara rasis. Tidak ada niat untuk rasisme tapi hanya untuk mengkritik yang bersangka. Mengkritik dengan keras bahwa Pak Pigai kalau Anda memang tidak setuju Sinopak itu tidak masalah. Semua orang bisa tidak setuju. Tapi jangan Anda ekspos keluar bahwa saya tidak percaya kepada Sinopak dan saya akan membeli produk dari luar negeri. Itulah pernyataan Ambronsius Nababan saat mendatangi Baris Kirim Polri untuk mengklarifikasi unggahan berbau rasis yang viral di media sosial. Ambronsius Nababan bergerak cepat datang lebih awal ke Baris Kirim Polri. Padahal pihak Baris Kirim baru berencana memeniksanya pada Rabu nanti. Ambronsius juga menegaskan akan mengikuti proses hukum dengan kooperatif. Dalam pemeriksaan, Ambronsius Nababan masih dalam kapasitasnya sebagai saksi. Ambronsius Nababan mengakui bahwa apa yang menjadi viral saat ini adalah benar status yang dibuatnya. Itu postingan benar abang yang memposting, Pak? Ya, saya yang posting. Benar. Saya akui memang itu postingan saya. Dan sebenarnya gambar itu, itu sebenarnya saya butir, saya copas dari ada orang bertempatan ya. Saya ketemu ada Fatima, teman-teman. Fatima, lengok nanti di hotel. Itu dia posting, tapi tidak dibilang dia rasis. Dan saya tengok juga yang lain-lengok, banyak juga rupanya. Tapi tidak pernah dikatakan orang itu rasis. Tapi kenapa saya yang copas orang-orangnya, saya dibilang rasis. Ambronsius Nababan telah meminta maaf, namun Polri tetap usut kasus rasisme tersebut. Lantas, bagaimana sikap dari Natalius Pigai, yang dalam hal ini menjadi objek korban status rasisme tersebut? Penutup materi barusan menyatakan bagaimana Natalius Pigai menyikapi kasus rasisme itu. Dan sekarang di studio sudah ada mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Latif. Boleh saya buka? Boleh, karena kita berjauhan, cukup jarak 2 meter, boleh berjauhan. Oke, apa kabar, Bu? Baik, sehat, walafiat, santai saja. Santai saja. Kok santai-santai saja menanggapi keadaan yang sedang terjadi ini? Yang pertama soal rasisme, itu bukan hal baru bagi saya. Kalau hitung itu sudah mencapai jutaan. Jadi kalau satu seorang baser, misalnya dia rasis sama saya tulisannya, di bawah itu ada seribu orang. Yang men-tweet dan men-reply. Sama bahasanya monyet, gorila, hutan. Oh, itu sudah biasa? Semua sudah ada. Ketika Anda membaca itu semua, perasaannya seperti apa? Saya kan biasa saja. Saya kan pemimpin. Oke. Saya pemimpin, saya memutuskan untuk membela orang-orang kecil yang membutuhkan pertolongan, orang lemah, orang yang mendapat ketidakadilan, orang yang mengalami ancaman Islamophobia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Saya menangani semua suku, Jawa termasuk Batak. Salah satunya adalah area Sinulingga 2016. Rumahnya dihancurkan, keluarganya di satu desa dihancurkan. Saya turun dalam waktu satu dua minggu, Kapolda dicopot, Kapolres dicopot. Jadi saya itu kalau menangani itu semua sabang sampai Merauke. Area kan pimpinan di sini. Oke. Anda bilang tadi, saya sudah terbiasa membela orang. Iya. Sekarang sebagai anggota Komnas HAM, justru hak asasi... Sekarang sudah selesai. Sudah mantan, ya. Hak asasi Anda justru kemudian dihantam orang lewat rasisme. Tapi diam-diam saja. Kenapa? Jadi ketika kita memutuskan membela orang kecil, karena kita akan melawan otoritas, orang yang memegang otoritas. Karena pelaku pelanggar HAM, itu adalah state actors. Aktor negara yang memiliki otoritas kekuasaan uang dan jabatan. Dan wanita cantik. Karena itu kita sudah tahu bahwa ancaman balik terhadap kita, kickback terhadap kita, tidak hanya sekedar kekerasan verbal, tapi juga pasti berpotensi kekerasan fisik. Karena itu kita sudah memutuskan dan kita sudah terbiasa. Saya aktivis PRD, PMKRI, aktivis 98, yang benar-benar aktivis ya, bukan karang-karang. Baik. Yang menentang otoritarianisme. Jadi sudah terbiasa melawan pemerintah itu ya? Pernah tidur di atas es balok. Oke. Pernah dipukul tiga tahun tidak sembuh-sembuh. Jadi soal kalau cuma diomongin begini, kecil. Aduh, itu sudah biasa. Karena itu, itu konsekuensi dari pemimpin. Pemimpin tidak boleh pernah mengikuti riak-riak satu persatu yang meneror kita. Karena gini, cara pandang kita adalah, biarkan dia berpikir dengan cara pandang negatif, menghabiskan waktu dan umurnya, kita berpikir untuk memikirkan kepentingan besar bagi kepentingan umum. Bung Pigai tidak melaporkan ke polisi, tapi kemudian justru melapor ke jenderal di Amerika. Kenapa? Jadi begini, bro. Saya kurang lebih tiga menit ya, dua menit lah. Ah, boleh. Dua menit begini. Soal rasisme terhadap orang Papua, itu bukan baru. Tahun 1945, pada saat BPUPKI sidang, itu Muhammad Had Atta menyampaikan pandangan antropologisnya. Secara antropologis, orang Papua berbeda DNA dengan orang Melayu. Karena itu potensi akan terjadi friksi kebangsaan pada masa yang akan datang, maka belum layak mereka menjadi bagian dari Indonesia. Nah, dalam perjalanannya, tesis dan usulan Hatta ini terbukti. Satu tahun 1970-an, Ali Murtopo, edengkot CSIS, menyatakan bahwa orang Papua kalau mau hidup, cari aja di Pasifik. Tahun 1980-an, Gubernur Jawa Tengah pernah mengusir orang Papua. Tapi karena Gubernur Papua yang hebat, dia bilang kalau kamu mengusir orang Papua, saya akan mengusir transmigrasi. Akhirnya tidak jadi. Tidak jadi. Baik. Tahun 1995, Gubernur DIY pernah mengusir orang Papua. Baik. Oke. Tahun 1996, Luhut mengatakan cari pulau sendiri di negara Pasifik. Jadi sudah panjang perjalanan itu ya? Tahun 1999, Hendro Priyono pernah mengatakan 2 juta orang pindahkan aja ke Manado. Jadi gini, dalam perjalanan historiografi Papua. Sudah terlalu sering kejadian seperti ini. Karena itu pandangan-pandangan rasisme, Papuafobia, itu dikeluarkan oleh pimpinan. Maka cara pandang kita, saya sebagai pimpinan civil society Indonesia, bukan Papua, adalah merubah mindset, karakter berpikir rasis, dan merubah sistem yang segregatif, diskriminatif, dan rasialistik. Baik. Jadi karena itulah, karena itulah ketika riak-riak publik yang menyerang kita, kita abaikan. Karena orientasi kita itu lebih baik. Kalau kali ini, Anda menerima seperti ini, itu karena Papuafobia, atau karena sikap Anda yang kritis kepada pemerintah? Jadi saya menerima seperti yang bagaimana? Maksudnya gimana? Rasisme yang dua, yang terakhir, yang serang ribut sekarang. Ambrosius Nababan, dan kemudian ada juga Yusuf Lenok dari Universitas Sumatera Utara. Saya terus terang aja, mohon maaf, jujur nggak? Saya tidak baca itu. Benar ya, ini saya orang Katolik. Saya tidak membaca itu. Tidak membaca itu. Baik. Karena itu alih yang biasa, dan saya tidak tahu perkembangan ini seperti apa. Kita lihat di sini, kita lihat di sini, bacaannya. Kita sudah siapkan materinya. Kita sudah siapkan materinya, apa yang mereka sampaikan. Terutama terkait sikap Anda merawan vaksin. Nah, oke. Ini yang melapor ke Komnas. Berikutnya, Pak Ade, berikutnya. Yang berikutnya langsung. Berikutnya saja. Ini dia. Ini dari Ambrosius Nababan. Mohon maaf sebesar-besarnya, vaksin Sinaupac itu dibuat untuk manusia, bukan untuk gorilla. Karena menurut undang-undang, gorilla dan karel gurun tidak menerima vaksin. Kalau gini, khusus yang vaksin, menurut Ambrosius Nababan ini baru, kata-kata vaksinnya. Tapi kata-kata yang rasis itu sudah mulai, dia upload. Ambrosius itu pernah upload. Bisa saya salah, tapi saya pernah baca. Jadi ada sering berhubungan dengan dia? Tidak pernah, saya tidak kenal. Tapi kayaknya dia pernah upload juga 2017. Jadi kalau dia bilang sekarang itu, Baris Krim boleh membuktikan periksa FB-nya 2017 atau 2018, dia pernah. Dan tidak pernah Anda adukan. Jadi ada menseranya. Dia memang, dia ada menseranya. Kita lihat satu lagi ya, yang dari Sumatera Utara. Sebentar. Ini dari Yusuf L. Henuk. Ini kata-katanya. Pace Natalius Pigey, Betta mau suruh kok pergi ke cermin. Lalu coba bertanya pada diri sendiri. Memangnya Natalius Pigey punya kapasitas di negeri ini. Dan dua-duanya adalah relawan Jokowi Ma'ruf. Anda melihatnya karena Papua phobia atau karena Anda mengkritik pemerintah? Saya kira gini, kan yang tadi tokoh-tokoh utama Republik Indonesia. Jadi gini, anjing-anjing, herder-nya dilepas oleh majikannya. Karena itu remote control-nya selalu dikuasai oleh kekuasaan. Saya jelaskan satu menit. Boleh. Pertama, Akai Yesu Ruanda. Genosai. Akai Yesu itu pejabat tinggi negara bagian Taba. Yang kedua, Slobodan Minasiewicz. Presiden Jugoslavia. Yang ketiga, Radovan Karasic. Presiden Bosnia. Yang ketiga, keempat, itu Pol Pot, Perdana Menteri. Apa yang mau ada ambil dari situ? Saya mau sampaikan. Apa yang mau ada ambil dari nama-nama itu? Perdana Menteri. Kemudian Hitler. Itu konselor Jerman. Jadi, pelaku rasisme dan kejahatan di dunia dilakukan oleh otoritas negara. Jadi, terkait dengan kekuasaan. Karena itu, riak-riak begini saya tidak apaikan. Oke, baik. Karena ada remote control. Saya khawatir kenapa saya lawan hari ini. Jangan sampai pemimpin Indonesia melakukan kejahatan, genosai dan rasisme terhadap Papua. Itu yang saya lawan hari ini. Karena saya punya referensi Akai Yesu. Slobodan Minasiewicz. Oke. Ada hadapan karasi. Bung Pigai, di ujung telepon akan ikut berbincang dengan kita, Ebenezer, relawan Jokowi. Amin. Bung Eben, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah. Oke, bagaimana Anda menyikapi ramainya tindakan rasisme kepada Bung Natalius Pigai yang kebetulan dilakukan oleh mereka yang mengaku sebagai relawan Jokowi. Amin. Secara prinsip, saya juga mengecam ya tindakan orang-orang yang dilakukan rasisme terhadap Matalius Pigai. Terutama itu kedua, ketika seorang di rendahkan martabatnya bisa makan dengan binatang, itu juga tidak baik. Dan itu menurut saya sesuatu yang merendahkan. Tapi, secara prinsip, ya apalagi Natalius III ini mantan aktivis yang sudah paham dalam binatang politik, beliau juga harus bisa memahami bahwa jangan juga seakan-akan bahwa ini kerjaannya presiden dan sebagainya, tidak ada pahitannya. Jadi juga Natalius, Jantalu GR juga seakan-akan. Terus kakak Pembina itu siapa? Kan ini semua permainan kakak Pembina. Yang kalian tahu kan, kakak Pembina itu siapa? Iya, iya. Oke, gimana Bung Eben? Jadi gini, Natalius itu Jantalu GR juga. Jantalu GR sekarang seakan-akan dia menjadi tokoh. Dia sebagai pekerja kemanusiaan pernah. Tapi kami ini adalah pengabdi kemanusiaan yang tidak pernah digaji oleh siapapun. Ingat itu. Jadi apa yang terjadi kepada Natalius Pigai tidak terkait dengan kritik-kritiknya? yang dilakukan kepada pemerintah, Bung Eben? Emang kritikannya mempengaruhi republik ini? Enggak. Tapi secara prinsip, secara prinsip politik, apa yang dilakukan Pigai mengkritik pemerintah, itu bagian dari demokrasi yang harus kita dukung. Saya orang yang tidak anti-kritik. Pigai sebagai kawan di komunitas demokrasi, dia punya hak untuk mengkritik siapapun. Dan saya juga mengecam tindakan-tindakan orang yang melakukan buli yang terhadap Natalius Pigai. Jadi ini Ebeneser ini teman kita yang rasis ini teman-teman kita. Mungkin Ambrosisi itu yang saya tidak kenal. Pembicaraan di tempat kopi, warung kopi ya ini, ini harus dibuktikan. Namanya dugaan. Riak-riak itu, kalau mereka tweet, bayarannya 3 juta. Kalau mereka video, bayarannya 30-20 juta. Itu kan namanya harus dibuktikan. Ini omongan warung kopi. Ini warung kopi. Jadi Ebeneser, kau kan teman. Kau jangan bohong. Kami kan tahu semua ini. Oke. Jadi artinya, kenapa saya bilang remote controlnya ada yang pegang, kakak pembina-nya ada. Karena itu mereka merusak tatanan berkehidupan bangsa di negara kita. Yang kedua, mereka merusak kebinekaan. Mereka merusak Pancasila. Dan itu dilakukan oleh orang yang memegang otoritas. Saya sudah sampaikan. Akai Yesus. Saya ke Bung Eben. Bung Eben, apakah ada kaitan antara dua orang tersebut dengan kekuasaan? Tanpa data. Gini. Tiga ini, ya, dia harus saya paham lah ya. Kalau dia klaim bahwa dia sebagai aktivitas 98, pertama saya tidak mengenal dia. Tapi dia sebagai pekerja kemanusiaan, saya tahu beliau ini siapa. Artinya beginilah. Jangan seakan-akan Jokowi, dituduh menjadi operasi dibalik ini semua. Tidak. Saya yakin. Digai sebagai aktivis pro-demokrasi, kita akan dukung kritik-kritiknya. Tapi jangan seakan-akan, Digai ini sesuatu lah buat bangsa ini. Tidak. Banyak yang lebih penting dari Digai. Tapi secara stunting, apa yang dilakukan Digai harus kita support. Jangan juga dibungkap orang-orang yang dilakukan kritik. Itu tidak fair. Saya aktivis 98. Kita sama-sama aktivis 98. Bung Eben, kalau kita lihat, kalau kita lihat misalnya, ada di dua kejadian tersebut adalah ketika Bung Pigai mengiritik vaksin yang merupakan kebijakan pemerintah. Apakah ini merupakan sikap personal dari Ambrus Yusnababan dan Yusuf Henuk atau seperti yang dituduhkan oleh Bung Pigai tadi, ada operator yang kemudian meminta mereka melakukan itu? Ini, itu kan sikap si siapa yang kawan kita Ambrus Yusuf yang nababan itu. Itu sikap pribadi. Jangan disamakan dengan pemerintah. Gitu. Nah, ini makanya saya kadang-kadang sebetulnya Digai ini kan dulu pernah dikomendasan. Harusnya dia paham sekali soal itu. Bukan dia menyerang tanpa sebuah dasar. Itu tidak bahaya buat dirinya. Oke. Jadi lebih kepada sikap personal mereka bukan merupakan sikap atau operator istana. Baik, Bung Ebenezer terima kasih sudah bergabung. Saya kembali ke Bung Pigai. Bagaimana kemudian usulan Anda supaya kemudian hal-hal seperti ini? Seperti Anda sebutkan bahwa apa yang terjadi ini adalah melanggar asas kemanusiaan paling dasar. Jadi setelah itu, di tahun 2021 ini Abu Janda menyatakan kepada saya Natalius, evolusi belum selesai. Itu sama dengan dulu politisi Rusia menyatakan seluruh negara Afrika, orang-orang Afrika, ya polisi belum selesai. Oke. Ini polisi belum musuh. Yang berikut, itu Denis Siregar sampaikan bahwa Corona lebih takut kepada Natalius. Masih mending Ahmad, siapa? Oke. Rafi Ahmad. Jadi mereka ini macam herder-herder yang sudah disetting dari. Oke, baik. Karena itu begini. Saya tidak... Harapan Anda kepada polisi untuk mengatasi kasus ini? Jadi gini, saya tidak mau urus karena saya bukan orang yang selalu mempros... Bukan orang yang baper kalau kata anak sekarang. Itu bukan kelas saya. Tapi saya mau kasih catatan terakhir. Terakhir, ya. Terorisme itu sudah menjadi kolektif moral vandal rasisme. Rasisme kolektif Indonesia. Di Amerika dan Eropa, itu individual moral vandal. Di Indonesia? Indonesia rasisme kolektif. Rasisme kolektif. Karena itu terhadap orang Papua, Jakarta harus buka keran demokrasi, dialog, dan mencari jalan keluar karena dua DNA itu tidak bisa besar. Dan yang Anda lakukan selama ini adalah membuka keran demokrasi itu. Saya sudah berusaha untuk mencari jalan keluar, tapi rasisme tetap tumbuh subur. Mudah-mudahan Anda tidak gentar dan tetap berjuang untuk demokrasi Indonesia. Bung Bigai, terima kasih sudah bergabung di AINews Room. Terima kasih AINews. Selamat malam. Ini baru pertama saya ngomong dari. Nanti akan sering datang ke sini, ya. Bukan maksudnya yang soal rasisme. Baik. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.